Oke, selamat datang kembali di channel Kang Kronik Pada video kali ini, kita akan membahas tentang LED atau Light Emitting Deoda Oke, nah jadi apa itu LED? LED merupakan keluarga dari deoda yang mana mampu memacarkan cahaya monokromatik ketika diberikan bias maju Sama halnya seperti deoda pada umumnya, LED hanya mengalirkan arus listrik satu arah saja pada anuda ke kathoda Nah, jadi perlu teman-teman ingat bahwa LED itu termasuk dari keluarga deoda yang mana terdapat dua kondisi yaitu bias maju atau bias mundur Nah, ketika bias maju berarti kaki anuda yang disini ya teman-teman, diberi tegangan positif Sedangkan pada kathoda diberi tegangan negatif maka akan terjadi bias maju, listrik akan mengalir Nah, sebaliknya ketika diberikan bias mundur atau pada kaki anuda yang harusnya dikasih positif diberi negatif Dan kathoda yang seharusnya negatif mulai diberi positif Nah, akan terjadi bias mundur Nah, arusnya tidak akan mengalir, dia akan berhenti karena dioda hanya mengalirkan satu arah saja Nah, kalau LED ini ketika diberi bias maju, ketika arus mengalir, nah disitu LED akan memacarkan cahaya monokromatik Nah, seperti makanya biasanya dimanfaatkan sebagai entah indikator dan apapun itu Oke, nah rahasia kaki LED Nah, ketika LED dalam kondisi baru, kaki positif atau anuda yang ini teman-teman akan memiliki kaki yang lebih panjang dari kaki yang kiri Nah, biasanya kalau teman-teman beli LED yang baru di toko elektronik tentunya Nah, kaki yang panjang itu adalah kaki yang positif atau kakinya anuda Nah, kaki kanan sama kiri ternyata beda Nah, yang panjang itu yang negatif, sedangkan yang pendek itu positif Nah, terus bagaimana kalau kakinya sudah kepotong, misalnya kita ambil bekas sini Ketika tidak dapat menentukan dari panjang kaki, dapat kita amati bagian dalam LED Nah, yang di dalam sini ya, yang di dalamnya sih silikon ini Bagian kathoda positif akan terlihat lebih kurus daripada bagian anuda atau negatif Nah, di sini dapat kecilan ini Ini LED warna putih kalau ini Warna merah pun kelihatan kok Teman-teman bisa center atau di terawang Di situ bagian yang kecil sini adalah bagian positif sedangkan yang besar negatif Nih, kecil, nah yang besar ini yang negatif Ingat aja kalau dosa kita itu lebih banyak, makanya besar gitu lah ya Secara gampangnya Oke Lalu, speknya Di sini, LED memiliki batasan arus yang dapat dialiri sebesar 15mA sampai 30mA Ini adalah mA Jika dikonversi ke ampere, maka 0,015A atau 0,03A Oke, terus jika penonton di atas dilanggar, maka LED akan kebakar tentunya Seperti itu Nah, jadi batasnya hanya antara 15mA sampai 30mA Nah, kalau rata-ratanya yang digunakan untuk perhitungan adalah 20mA Jadi diambil tengah-tengahnya Agar apa? Ya tidak terlalu terang Tentunya bisa bahaya, siapa tahu Gampang putus nantinya Atau terlalu redup Seperti itu Tentunya di sini Kita yang menggunakan 20mA, dia terang Karena arusnya cukup Nah, jika diperbesar tahanannya Otomatis arusnya akan lebih terhambat Sehingga LED-nya mendapatkan arus yang kecil Nah, di situ dia redup Seperti itu Lalu rangkaiannya Nah, pada pemasangannya Ketika diberi tegangan Baiknya resistor diberi LED ya Baiknya dibeli resistor Agar apa? Agar arus yang mengalir pada LED Sesuai dengan kebutuhannya Sehingga LED tidak terbakar Nah, ternyata pada LED Warnanya itu Juga mempengaruhi Tegangan majunya Tegangan maju Jadi, jika tegangan itu tidak terpenuhi Lampu LED tidak akan menyala Seperti ini Untuk warna infromerah Cukup 1,2V Merah sekian Dan seterusnya Nah, putih di sini yang paling Membutuhkan tegangan besar di sini Sekitar 4V ya Nah, seperti itu Lalu, bahan-bahannya Ternyata Dari warnanya juga mempengaruhi Untuk warna merah ini Menggunakan Gallium Arsenic Posphate Dan lain-lain Bisa dibaca Teman-teman bisa minta juga file-nya nanti ya Di kolom komentar Tinggal bilang Oke Lanjut Lalu LED pada rangkaian Nah, LED juga bisa kita usahkan secara seri Maupun paralel Seperti ini Jika seri Arus yang mengalir pada setiap LED Adalah sama Karena dipasang seri Maka arusnya adalah arus total yang mengalir Lalu, total tegangan pada rangkaian Adalah jumlah tegangan di setiap LED Karena LED Tegangannya misalkan Satu volume akan di jumlah Sama seperti resistor Kalau di seri Dia akan bertambah resistansinya Nah, ini jika LED Kebutuhan tegangannya akan semakin bertambah Jika di seri Nah, jika satu LED rusak Seluruh rangkaian tidak akan fungsi Karena apa? Karena terputus Hanya ada satu jalur di sini Nah, terus rangkaian seri LED Lebih mudah untuk dirangkai Ya, pastinya Oke Rumusnya Untuk mencari resistor di sini Karena kita membutuhkan resistor Ketika membutuhkan LED Nah, ada rumusnya Di sini rumusnya adalah Tegangan sumber VS adalah tegangan sumber ya Dikurangi tegangan LED Dibagi arus Nah, di situ jika seri Tegangan LED akan dijumlah Nah, sampai totalnya seberapa LED Seperti itu Sederhana sekali Lalu yang paralel Tegangan yang dibutuhkan di setiap LED adalah sama Nah, karena di sini terbagi Masing-masing langsung mendapat dari sumber Jadi Kebutuhan LED akan sama di sini Nah, lalu total arus yang mengalir pada rangkaian adalah Jumlah arus yang mengalir melalui setiap LED Nah, jika di sini Arus di sini adalah arus total Nah, di sini arusnya akan terbagi Jadi Masing-masing LED membutuhkan tegangannya sendiri Sehingga arusnya akan Meliki arus sendiri di sini Nah, yang pasti membutuhkan arusnya lebih banyak di sini Lalu total arus keluaran dibagi melalui setiap baris paralel Nah, oke Kita lihat contoh kasusnya Jadi, misal kita ingin merakit sebuah rangkaian dengan 3 buah LED merah secara seri Nah, tegangan majunya atau VF ya simbolannya Nah, karena volt forward maksudnya Tegangan maju Yes, maju Lalu di sini kita menggunakan LED merah yang mana sekitar 1,7V atau 1,8V Tidak masalah Lalu, sedangkan arus maju IF-nya Arus ya dia Sebesar 30mA Di sini pakainya 30mA Nah, kita pakai 30mA pun tidak apa-apa Tapi di contoh ini kita menggunakan 30mA Nah, tegangan input yang digunakan sebesar 12V DC Nah, lalu berapa resistor yang kita butuhkan agar LED-nya itu tidak terbakar Jadi, seperti ini V-sumber kita tulis dulu di ketahuinya Sekian Nah, kita menggunakan 3 LED yang di seri Sedangkan masing-masing LED adalah 1,7V Nah, arusnya sebesar 30mA Oke, penyelesaiannya Ketegangan sumber Dikurangi VLED 1 Tambah VLED 2 Ditambah VLED 3 Dibagi arus Ketegangan sumber adalah 12 Dikurangi 1,7 Dikali 3 Dibagi 0,03 Kurang lebih 12 kurangi 5,1 Dibagi 0,03 Maka, hasil yang didapat adalah 230 ohm Nah, jadi resistor pembatas yang diperlukan adalah Sesuatu yang benar-benar 230 ohm Nah, karena pada realitanya Yang dijual pada tukang elektronik tidak ada yang 230 ohm Adanya 220 ohm Nah, bisa nanti kita menggunakan 220 ohm Karena tidak harus sama persis Setidaknya mendekati Nah, itu prinsipnya Ketika kita ingin membeli komponen Terutama resistor Belum tentu Apa yang kita perhitungkan Harus ada di lapangan Karena Yang dijualan Tidak terlalu bervariasi Nah, di lapangan adalah Nilai-nilai Atau resistor-resistor yang sering dibutuhkan Nah, seperti di sini Di sini 230 ohm Nah, di lapangan itu yang dijual 220 ohm kan mendekati Jadi tidak masalah untuk kita gunakan Atau jika kurang atau lebih Dapat kita kombinasikan dengan Rangkaian seri atau paralel Sehingga Resistansi yang kita butuhkan Tercapai Seperti itu Oke Lalu, di sini kita ingin merakit Sebuah rangkaian Dengan 3 buah LED hijau Yang di sini warna hijau Secara paralel Nah, tegangan majunya Di sini 2,2V Sedangkan arusnya 25 mA Tegangan inputnya 12V Sama seperti sebelumnya Nah, diketahuinya Itu Penyelesaiannya adalah 12V Dari tegangan sumber Dukurangnya 2,2 Nah, lalu Arusnya yang dijumlah Di sini 0,025 Kali 3 Nah, maka 9,8 Dibagi 0,075 Maka, restoran Dibukan adalah Sekitar 130,6 Ohm Nah, di sini Yang dijual Biasanya 110 Ohm Kalau teman-teman Pernah lihat ya 110 berarti Coklat-coklat hitam ya Coklat-coklat hitam-hitam Kalau Yang 5 Gelang Kalau gelangnya Cuma 4 Berarti Coklat-coklat-coklat Seperti itu Oke, next Nah, kurang lebih Untuk pembahasan tentang Resistor Sampai di Tentang LED ya Sampai di sini Tidak perlu Jauh-jauh Dan teman-teman Jangan lupa Tonton video lainnya Ada juga Praktek Tentang LED di sini Yang akan disampaikan Oleh rekan saya Terima kasih Atas partisipasinya Jangan lupa Subscribe channel ini Jangan lupa Like, Comment, dan Share Terima kasih Jangan lupa like, comment, dan Share